Itulah Irwansa sama Zazkia mengatakan bahwa dia juga telah dirugikan oleh adiknya. Dia telah ditipu oleh adiknya. Katanya dia melaporkan. Peminjam tambara apa? Kalau dari surat yang saya terima kemarin dari banknya itu, itu mulai dari tahun 2018. Jadi proses kreditnya itu dari tahun 2018. Parahnya yang bikin kami kaget, sertifikat yang dijaminkan di bank tersebut itu atas nama Irwansa. Sertifikat rumah atas nama Irwansa. Kenapa bisa diagunkan atas nama orang lain? Saya tanya Mas Irwan, pernah nggak bertemu dengan pihak banknya? Irwan bilang tidak pernah bertemu dengan pihak banknya. Saya tidak mau juga kemudian tiba-tiba menyimpulkan apa yang disampaikan klien kami. Saya juga kemudian melakukan cross-check kepada pihak bank. Pernah nggak bertemu dengan Irwan? Atau minimal sekali begitu kan, lihat dia mengajukan pinjaman. Mereka mengatakan tidak pernah. Justru mereka sering bertemunya dengan Hafiz. Loh, sekarang cari Hafiz. Kita sama-sama. Anda dirugikan, klien kami juga dirugikan. Karena kami, karena rumah tersebut sudah dipasangkan plang, jadinya ya kami somasi banknya. Dan hari ini kami sudah adukan banknya kepada OJK. Wah, itu sertifikat? Sertifikat itu di tangan Irwan atau di tangan ke bank, Bang? Sertifikat itu atas nama Irwan dititipkan kepada orang tuanya pada saat orang tuanya masih hidup. Tiba-tiba menurut cerita yang kami terima, adiknya ini mengambil sertifikat tersebut tanpa sekengatuan Irwan. Dan seolah-olah semua surat-surat yang berhubungan dengan perkreditan tersebut, itu seolah-olah atas nama Irwan. Bahkan perjanjian kredit yang saya dapatkan dari pihak bank, disitu ada tanda tangan Irwan. Ada tanda tangan Zazia. Kok bisa? Itu belum akat juga, Bang. Kan ada akat kredit serbisanya, kan? Jadi pencairan kreditnya itu dari tahun 2018. Nah, makanya dikirimkan surat dari pihak bank terkait dengan adanya tunggakan pembayaran. Dan karena adanya tunggakan tersebut, rumah tersebut akan dilakukan pelelangan. Loh, kok bisa dilelang? Orang tidak pernah kredit. Nah, itulah yang kemudian kami anggap janggal. Nah, makanya karena banknya sudah kami somasi per hari ini, dan sudah kami adukan juga di OJK, Ya, kita siap aja buka-bukaan. Apakah ada oknum yang bermain? Nanti kita lihat. Tunggakannya berapa, Bang? Ya, intinya dari pelafon kreditnya itu, hampir sekitar 2 miliar. Ini yang perlu kita, apa namanya, laporkan. Karena ini berkaitan dengan hak orang lain. Kalau tiba-tiba kemudian rumah disita, tanpa sepengetahuan orangnya, terkait pinjaman itu, ya kan tidak pas juga. Makanya kita laporkan dan kita adukan. Itulah Irwansha sama Zazkia mengatakan bahwa dia juga telah dirugikan oleh adiknya. Dia telah ditipu oleh adiknya. Karena dia melaporkan. Dari bank mengatakan bahwa uang itu sudah dicairkan juga. Yang mencairkan adalah Irwansha. Tanda kutip, ada oknum, dan oknum ini kita tidak tahu. Apakah oknum yang di internal atau di luar, kita tidak tahu. Intinya kita sudah serahkan ke proses hukum, dan biarkan nanti proses hukum yang akan mencari tahu sebenarnya siapa yang bermain. Ini sudah banyak rugi sebenarnya. Kalau mau bicara tentang total kerugian, sebenarnya itu cukup besar. Tapi karena ini internal mereka, keluarga mereka, sehingga karena keterpaksaan sebenarnya, kenapa harus dilaporkan. Karena dalam kondisi, ini tidak bisa didiamkan. Karena ada beberapa unit rumah yang Irwan tidak pernah mengajukan kredit, tapi justru kok bisa ada kreditnya. Nah ini saya kira ini juga bagus sekali ya untuk kita jadikan pintu masuk. Buat mengecek, apakah memang status kredit seperti itu. Apalagi ini bank swasta yang menurut saya ini juga cukup besar ya. Punya nama begitu. Jadi kita lihat nanti. Bang, ada total data 5 miliar. Apanya? Keseluruhan. Perugian. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau ditotal-total kan hampir segitu. Dia justru baru tahunya di bulan November itu. Belum pernah selalu ya? Belum pernah. Kan dia tahunya bulan November. Tidak ada curiga ya? Tidak ada. Gimana ceritanya mau curiga adik sendiri kan? Memang sudah menyampaikan ke saya bahwa ya karena kita negara hukum, ya kita pengennya ini dibuka secara hukum. Siapa yang bermain, siapa yang menginisiasi, siapa yang mendapatkan keuntungan dari ini. Ini kita pengen semua dibuka. Supaya ada kejelasan. Jangan klien kami yang jadi korban di sini. Sudah korban nama baik, korban juga dengan harta-hartanya. Nah ini yang tidak bisa kita diamkan. Makanya kita melaporkan. Hanya untuk mau meng-clearkan saja. Sebenarnya siapa sih ini yang bermain di sini? Kalau ada oknum di luar dari keluarga mereka, ya siapa oknum itu? Dan juga ditangkap juga sekalian. supaya ada kejelasan aset-aset yang dilakukan pelelangan ini. Sebenarnya hubungannya baik-baik saja ya berarti antara Hafiz dan Irwan? Hubungannya baik-baik saja. Ya nggak ada masalah di antara mereka. Cuma kan baru ketahuan setelah ada surat-surat yang tadi. Bang yang bikin sulit ketemu mungkin bang karena dia kabur. Bikin sulit nyari si Hafiz itu apa sih bang? Gue nggak tahu. Cuma tanya jaksa. Kalau dari Irwan sendiri sebelumnya, kenapa susah banget kan adikandung sendiri gitu bang? Ya kita nggak tahu. Bagaimana sampai dia kabur, kenapa susah dihubungin atau susah ditemui. Kita tidak tahu sama sekali. Nomor semua berarti sudah di-flog juga bang? Ya mungkin seperti itu. Karena sejauh ini kita tidak pernah tahu di mana keberadaannya. Dan itu sudah dalam pencarian. Jadi bang untuk istri dan anaknya berarti masih tinggal di tempat yang lama? Istri dan anaknya siapa? Anaknya Hafiz. Masa yang kurang tahu. Oke yuk. Oke.